Intro Revitalisasi trotoar di jalan Panglima Sudirman Kota Batu berdampak pada penataan keberadaan pohon di pinggir jalan. Beberapa pohon tepi buya terkena dampak dan akan segera dipindah sehingga kawasan akan terlihat lebih cantik dan rapi. Kegiatan revitalisasi trotoar di sepanjang jalan Panglima Sudirman Kota Batu berdampak pada kembali dilakukannya penataan keberadaan pohon di pinggir jalan. Beberapa pohon tepi buya terkena dampak dan akan segera dipindah sehingga kawasan akan terlihat lebih cantik dan rapi. Kegiatan revitalisasi trotoar yang akan berfungsi menjadi pedestrian ini sudah diawali dengan kegiatan pembongkaran trotoar lama di sepanjang jalan Panglima Sudirman Kota Batu termasuk perbaikan saluran renase sehingga bisa lebih lebar dan kuat untuk mengatasi banjir atau luapan air ketika di musim penghujan. Keberadaan pohon berlindung di sepanjang jalan Panglima Sudirman pun akan dilakukan penataan kembali karena di beberapa titik jarak antara pohon terlalu dekat sehingga beberapa pohon berukuran sedang akan dipindah. Pembindahan pohon ini sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi karena jalan Panglima Sudirman ini merupakan jalan provinsi. Tidak hanya itu, pihak DPUPR Kota Batu juga sudah bersinergi dengan dinas terkait lainnya untuk penyediaan kursi dan lainnya yang bisa dipergunakan warga masyarakat untuk duduk dan beristirahat menikmati keindahan Kota Batu. Eko Setiawan Kabit Binamarga DPUPR Kota Batu menjelaskan Pembindahan pohon ini dilakukan untuk menata kembali kawasan jalan Panglima Sudirman sehingga kawasan bisa lebih bagus, cantik, dan pedestrian bisa lebih berfungsi maksimal serta untuk menunjang kepariwisataan di Kota Batu. Banyak pihak berharap dengan revitalisasi trotoar di Kota Batu akan semakin mempercantik wajah kota mendukung kepariwisataan sekaligus menjadi fasilitas umum yang layak dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga ramah untuk disabilitas. Berkandaan itu malah, memang hari ini kami dengan tim provinsi kenapa dengan tim provinsi? karena ini merupakan AC provinsi makanya kami juga mengundang hari ini dengan teman-teman provinsi untuk mendetailkan lagi berapa pohon yang harus kita tindakan berapa pohon yang harus kita dipertahankan dan berapa pohon yang harus di tebak artinya apa? kita melakukan pemindahan atau penetipan pohon ini di samping kita mengurangi pohon namun kita tidak mengurangi namanya jumlah pohon bisa pohonnya ini nanti kita ceritakan provinsi supaya nanti bisa ditanam di ruas-ruas provinsi kita nanti di arah berantas atau di arah bucon untuk jadi orangnya provinsi tapi artinya apa? artinya kami mau membangun motor ini bukan berarti kami akan apa ya? misalnya orangnya mengurangi pohon tapi kami ingin mendetikkan sekalian kami juga ingin merapikan sehingga pohon-pohon yang ada di Pantai Mas Budermin tetap terapi dan sama kami ada beberapa pohon-pohon yang lain artinya apa? artinya kami menerjakan mas kami samakan sehingga orang melihat itu tematik nantinya oh Pantai Mas Budermin tematiknya misalkan pohon-pohon yang lain tapi di sana warnanya apa jadi enak Yodhik Mawan melaporkan